Halo, cofrens. Ini adalah soal tentang trigonometri. Di sini, siska berbaring di karpet, lalu melihat layang-layang joko dengan sudut elevasi 135 derajat. Saya akan gambarkan dulu. Ini siskanya, lalu ini 135 derajat. Kemudian, jarak siska dan layang-layang adalah 16. Jadi, di sini layang-layangnya, panjang sisi miringnya ini 16 meter. Kita lihat segitiga yang ini. Maka, sudut ini sama dengan 180 derajat, garis lurus, dikurangi 135 derajat. Saya hitung adalah 45 derajat. Kemudian, karena siku-siku, depan sudutnya saya sebut depan, depan siku-sikunya miring, lalu yang ini samping. Yang ditanyakan, tinggi layang-layang dari permukaan tanah, jadi yang depan. Karena ditanyakan yang depan, lalu yang diketahuinya yang miring, saya pakai rumus sinas. Jadi, sin 45 derajat sama dengan depan, saya tetap sebut depan, lalu miringnya adalah 16. Nilai dari sin 45 derajat, kita tahu adalah setengah akar 2. Lalu kita kali dengan 16, maka depannya adalah 8 akar 2 dalam meter. Kita lihat pilihan gandanya. Jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Sampai jumpa.